Berikutnya saudara evakuasi lansia dari banjir. Demi menyelamatkan tiga orang lansia yang terjebak banjir, anggota kepolisian rela menggendong para korban menuju lokasi yang aman. Selain itu mereka juga menggunakan tali sebagai pengaman selama proses evakuasi. Banjir yang mengepung wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Riau ini membuat sejumlah lansia terjebak di dalam rumah. Dengan hati-hati, anggota polisi dan para relawan berupaya menyelamatkan para lansia. Sambil memegang tali pengaman, sang polisi lantas membawa nenek ini ke tempat yang lebih aman. Tak selesai sampai di situ, sang polisi tetap mengerahkan kekuatannya untuk menggendong dua orang lansia lain yang masih terjebak. Ketinggian air yang mencapai satu meter tak membuat sang polisi takut. Ia tetap berjalan di tengah derasnya arus banjir yang menerjang. Air Tengah Rokan, di mana tiga hari kemarin dimulai dari wilayah Rokan Pak Kutu. Terjadi hujannya cukup lebat di daerah Pasalang Barat, yaitu Sumatera Barat. Sehingga air meluncur ke Rokan Pak Kutu. Dan kemudian selang dua hari air sudah meluncur ke Kuntur Darussalam. Banjir yang merupakan kiriman dari wilayah Sumatera Barat ini memaksa warga untuk mengungsi ke rumah kerabat yang aman. Sementara itu, pemerintah telah mengupayakan penyaluran bantuan berupa paket sembako untuk mengurangi beban warga.